Setiap hari Sabtu kita ada kelas komputer berbayar sampah. Jadi anak-anak yang mau ikut kelas komputer ini, bayarnya hanya cukup dengan sampah yang ada di rumah. Kelas komputer, membaca, menulis dan masih banyak. Oh, banyak sekali ya, Dek? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dan salam sukses buat teman-teman semua. Kembali menyapa teman-teman semua, kami tim Mumpar Mampereksplor. Yang kali ini melintas dan singgah di salah satu kabupaten paling ujung selatan di Provinsi Jawa Tengah. Atau lebih tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Riwayo. Nah, kemana lagi kali ini kita akan singgah? Yuk ikuti terus video kami. Tak lupa buat teman-teman yang masih selalu setia dengan channel kami. Semoga dan semua senantiasa dilimpahkan kesehatan. Dilimpahkan rizki yang barokah dan senantiasa dilimpahkan kemudahan dalam setiap beraktivitas. Terima kasih telah menonton! Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba singgah di salah satu dusun terpencil di Kecamatan Giriwayo ya teman-teman. Yaitu Dusun Tloko, Bandung, Desa Tirta Suworo. Dan kita akan coba menemui seorang tokoh yang menurut saya ini sangat menginspirasi. Yang pada tahun 2015 dulu beliau ini mendirikan sebuah tempat yang sangat bermanfaat bagi anak-anak di kampung beliau. Yaitu Rumah Baca Sang Petualang. Nah, siapakah beliau? Yuk ikuti terus video kami. Tak lupa buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel kami. Yuk bantu kami subscribe dan kasih masukan-masukan buat kami. Karena satu subscribe dan masukan dari teman-teman semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang. Terima kasih telah menonton. Tidak, terus kawan-kawan itu menghidul mawan lurus. Oh, ngerti, perakatan menghidul ngiri? Tidak, ngiri. Ngiri mungkin lurus ngerti? Tidak. Oh, geng-geng. Tidak. 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 Nah, setelah sempat keblasok, akhirnya kita bisa menemukan dusun Tlogobandung ya teman-teman. Bisa kita lihat suasana di dusun Tlogobandung. Desa Tertosworo ini memang masih betul-betul alami. Saya yakin tinggal di dusun ini jauh dari kata polusi dan jauh dari kata kebisingan. Pasti adem ayem dan nyenangkan banget ya teman-teman. Walaupun kondisi dusun, ya bisa kita lihat sendiri kondisinya seperti ini. Tapi, saya cukup salut karena warga masyarakat di sini sangat ramah-tamah sekali teman-teman. Tadi dalam perjalanan kita sempat bertanya sampai tiga kali dan saya salut masyarakat di dusun ini sangat ramah sekali dan apa itu welcome bagi pengunjung dari daerah lain. Nah, ini kita sudah sampai di Basecamp Relawan di dusun Tlogobandung ya teman-teman. Dan Alhamdulillah kita bisa ketemu langsung dengan seorang tokoh pegiat literasi yaitu Bapak Wahyudi. Dan Alhamdulillah kita bisa ngobrol banyak seputaran kegiatan beliau yang menurut saya sangat bermanfaat bagi generasi penerus di kampung Tlogobandung ini. Bisa kita lihat suasananya sangat edum ya teman-teman, apalagi bisa ngobrol ditemani dengan secangkir kopi. Nah, sekarang kita akan coba mengikuti kegiatan Pak Wahyudi, seorang pegiat literasi dari dusun Tlogobandung ya teman-teman. Buku-buku ini nantinya akan dibawa ke rumah baca sang petualang. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton... terima kasih telah menonton! yang ada di rumah baca petualang ini kalau rumah baca petualang kegiatannya kita selain seperti sekarang ini anak-anak bermain membaca nanti juga ada layanan pinjam buku terus ada layanan perpustakaan keliling kita ada motor yang terakhir dan setiap hari Sabtu kita ada kelas komputer berbayar sampah nanti anak-anak yang mau ke kelas komputer ini bayarnya hanya cukup dengan sampah yang ada di rumah kardus botol bekas atau apa kegiatannya nah untuk anak-anak sendiri ini sebetulnya berasal dari desa sini saja atau dari desa lain dan apa saja kendala jenengan dalam mendirikan rumah baca petualang kalau anak-anak ini yang biasanya berkunjung ke rumah baca itu rata-rata memang anak-anak di desa Tertosoro itu kalau anak-anak yang dari luar mereka sudah ini karena kita ada perpustakaan keliling yang ke desa-desa kalau untuk kelas komputer itu dari luar desa Tertosoro juga ada yang ikut terus kalau ditanya tentang apa ya kesulitan atau kendala itu ya kegiatan literasi atau pelataman baca itu ya rata-rata mungkin hampir sama salah satunya adalah apa ya mencari atau ini relawan jadi namanya relawan misalnya untuk ada kegiatan keterbatasan segalanya waktu tenaga pikiran bahkan finansial saya gitu terkadang menjadi kendala juga harus sinergi harus kolaborasi dengan istilahnya pemerintah desa atau perusahaan atau dan lain sebagainya nah untuk harapan kedepan dari Bapak Wahyudi ini gimana kalau harapan saya sih sebagai founder rumah baca sang petualang kalau kedepannya rumah baca tetap ada tetap bermanfaat masyarakat untuk adik-adik termasuk kegiatan yang selama ini ada kelas komputer berbayar sampah dan sebagainya itu tetap berjalan dan kita harapannya tetap bersinergi dengan pemerintah-pemerintah kejamatan kabupaten maupun pusat harapannya seperti itu selamat menikmati 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 nah sekarang kita akan coba mengikuti kegiatan Pak Wahyudi bersama anak-anak dengan belajar di alam Wah, suasananya asik sekali ya teman-teman Masih sangat-sangat alami Dan bisa kita lihat Wow, ini memang sangat luar biasa teman-teman Suasana alamnya sangat-sangat menyenangkan banget teman-teman Nah, bisa kita lihat ya teman-teman Antusias dan semangat seorang Pak Wahyudi Yang ingin mencerdaskan generasi penerus masa depan Anak-anak di kampung beliau Semua ini dilakukan tulus ikhlas tanpa pamrih Karena beliau sadar Sukses dan tidaknya anak-anak generasi penerus di kampung beliau Juga menjadi tanggung jawab beliau Seorang pegiat literasi di dusun Tlogo, Bandung Desa Tirtosworo, Kecamatan Giriwoyo Ini namanya adik siapa? Aisyah Setia Ningrum Pengalaman ini ikut belajar di rumah baca ini apa? Pas komputer, membaca, penulis dan masih banyak Banyak sekali ya adik ya Perasaannya di Aisyah gimana? Seneng sekali Seneng sekali Nanti kalau sudah besar Kita di Aisyah ingin jadi apa? Ingin jadi orang sukses Amin Orang sukses yang bisa membangun kampungnya? Iya Oke Terima kasih Dasar Oke mungkin cukup ini dulu yang bisa kami sampaikan ya teman-teman Kurang lebihnya kami mohon maaf Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan kasih masukan-masukan buat kami Karena satu subscribe dan masukan dari teman-teman semua Bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya Dan terus berkembang Salam sehat, salam sejahtera dan salam sukses buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax